Intro Gubernur DKI Anies Baswedan menuai banyak kritik karena lonjakan jumlah kasus positif Corona hingga mencapai rekor tertinggi di tengah masa pembatasan sosial berskala besar, PSBB, transisi. Namun, menurut Anies, angka yang muncul pada hari ini berasal dari peristiwa dua pekan lalu, tapi ada satu catatan. Ahli epidemiologi semua sering cerita. Kalau dengar angka hari ini, itu peristiwa dua minggu yang lalu, kata Anies setelah mengecek persiapan Mal Emporium Fluid, Jakarta Utara, Kamis, tanggal 11 Juni tahun 2020, jadi bukan angka hari ini. Jadi peristiwa hari ini kita cek sepuluh hari yang akan datang. Imbunya, Anies mengatakan jumlah kasus positif Corona naik signifikan pada PSBB masa transisi terjadi karena adanya peningkatan pencarian K. SUS baru Anies sudah memerintahkan pihak puskesmas melakukan pencarian orang bergejala. Jumlah itu meningkat karena kita melakukan namanya Active Case Finding. Jadi tanggal 4 Juni kita memerintahkan kepada seluruh puskesmas untuk secara aktif melakukan tracing. Mengidentifikasi orang-orang yang berpotensi terpapar, lalu setelah mereka diidentifikasi, dilakukan tes PCR, jelasnya. Anies menyebut dengan adanya pelonggaran PSBB ini, pengetesan COVID-19 juga harus ditingkatkan. Anies tidak menampik jumlah kasusnya nanti akan terus meningkat. Jadi kita ini rumusnya, kalau sebuah tempat melakukan pelonggaran, harus meningkatkan testing. Harus Kalau dia tidak melakukan testing Berbahaya untuk warga, ujar Anies makin ditingkatkan. Tesnya apalagi kita memiliki kemampuan testing sampai 4.000 per kapasitas testingnya. Sebutnya, diberitakan angka kasus baru COVID-19 di Jakarta memecahkan rekor pada PSBB masa transisi. Pada Selasa 9 per 6 Pemprov DKI Jakarta mencatat ada 239 kasus baru di Ibu Kota. Tatatan 239 kasus baru mengalahkan catatan tertinggi sebelumnya, yakni pada tanggal 16 April silam dengan 220. Peningkatan jumlah kasus Corona di Jakarta ini juga memicu kritik untuk Anies dari sejumlah pihak. Berikut sejumlah kritik yang dilayangkan untuk Anies, FPDIP Wakil Ketua Fraksi PDI-PDPR-DKI Jakarta Imah Mahdiah menyinggung upaya Pemprov mengatur mobilisasi pekerja yang dinilai belum maksimal, Mali. Het realitas di lapangan, saya rasa jumlahnya akan meningkat signifikan. Tidak ada upaya maksimal dari Pemprov untuk mengatur perkantoran agar mereka mengatur jam operasional kantor. Sehingga yang terjadi adalah penumpukan penumpang di moda-moda transportasi umum, kata Imah ketika dihubungi, Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Fraksi Nasdem Fraksi Nasdem meminta Anies memasifkan edukasi terkait protokol kesehatan, terutama di wilayah keramaian. Terus protokol kesehatan itu harus benar-benar dilakukan evaluasi. Contohnya di pasar yang tidak mau menjalankan protokol itu harus disiapkan penjagaan yang ketat oleh Satpol PP. Terus edukasi dari Pemprov itu harus masif banget. Di tiap-tiap tempat keramaian harus pasang sepanduk. Imbawan melalui suara toa, kata Ketua Fraksi Nadem DPR-DDKI Wibi Andrino. Ketika dihubungi, Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020, di samping itu, Wibi meminta Pemprov memastikan fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan memadai. Hal itu penting di masa penyesuaian new normal seperti saat ini. Jadi, menurutnya, persoalan ekonomi dan kesehatan dapat berjalan seimbang. Pemprov DKI juga harus mempersiapkan nakes dan fast cash-nya. Kalau kita mulai membuka diri, kita harus siapin tenaga medis kita. Sebenarnya kan tujuan kita membuka diri ini supaya menyesuaikan beradaptasi antara kesehatan dan ekonomi bisa jalan bareng, ujarnya. FKMW Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, FKMW, Triunis Miko Wahyono menyoroti pengumuman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tanggal 4 Juni lalu. Saat itu Anies mengumumkan angka reproduksi efektif kasus corona di Jakarta sudah turun hingga 0,99. Anies kemudian memutuskan pembatasan sosial berskala besar. PSBB menjadi PSBB transisi. Saat itu Gubernur DKI mengumumkan akan dilakukan masa transisi, dan mengumumkan akan memberlakukan transisi mengarah ke nyungu normal di Jakarta. Baru akan transisi nyungu normal saja tapi orang sudah lebih bebas. Kata Tri, Tri memprediksi, pelonggaran PSBB akan berakibat pada naiknya angka RT yang semula sudah turun ke 0,99. Peningkatan kasus corona juga terjadi karena orang-orang bingung dengan PSBB transisi, kalau istilah PSBB digabung bersama transisi. Itu membingungkan semua orang. Baik orang menengah ke atas maupun menengah ke bawah, kata dia. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda?